Selamat datang di channel pendidikan Al-Wilham Kelas 4, tema 1, sub-tema 1 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Gagasan pokok dan gagasan pendukung Gagasan pokok adalah pernyataan yang dibahas dalam suatu topik Biasanya gagasan pokok ditemukan dalam kalimat utama Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide atau gagasan utama Kalimat utama dapat kalian temukan pada awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf Sedangkan gagasan pendukung adalah urayan atau informasi tambahan pada suatu bacaan Berikut ini, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Yang pertama, bacalah teks dengan cermat Dua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Tiga, temukan kalimat utama dan kalimat menjelas dalam suatu paragraf Mari kita baca teks berjudul Batik Batik merupakan kain tradisional Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam Malam merupakan lilin yang dipanaskan Kain batik berasal dari Pulau Jawa Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya, batik balik Kata yang bergaris bawah merupakan kalimat utama Sedangkan kalimat kedua sampai terakhir merupakan kalimat penjelas Sehingga gagasan pokok pada teks berjudul batik adalah Batik merupakan kain asli Indonesia Mari kita cari gagasan pendukung pada teks berjudul batik Gagasan pendukung yang pertama, cara membuat kain batik Terdapat dari kalimat pendukung ke-1 Yang kedua, tempat asal kain batik Terdapat pada kalimat pendukung ke-2 Sedangkan persebaran kain batik Terdapat pada kalimat pendukung ke-3 dan ke-4 Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks Berikut ini adalah contoh dari peta pikiran dari idra pendengar Dimulai dari bagian-bagian dari telinga Cara kerja telinga Fungsi telinga Serta cara merawat telinga Agar selalu sehat Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan siap sama Yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca Mari kita baca teks berjudul Suku Palembang Suku Palembang menggunakan bahasa AC Palembang Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan Dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati Selain itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari Silahkan kalian buat peta pikiran dan baca dalam hati Kemudian laporkan hasilnya pada guru Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah Terima kasih sudah menonton!